Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana alam, BNPB, gelar apel serentak di empat lokasi secara terpisah serta simulasi evakuasi mandiri untuk menghadapi potensi megatrust sebagai bencana hidrometreologi. Pemirsa apel kesiapsiagaan ini digusatkan di Dusun Mapat Degat Desa Tua Pejat Kecamatan Sipura Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apel kesiapsiagaan bencana hidrometreologi ini dipimpin langsung Kepala Badan Nasional Penemulangan Bencana BNPB, Legen TNI Suharyanto, dan dilaksanakan secara serentak di empat lokasi berbeda yang di Pandai Gelang, Cilacap, Jawa Tengah, dan Pangandaran. Selain itu, usai apel ini juga dilanjutkan dengan kegiatan simulasi bencana gempa 8,9 skala rektor yang berpotensi terjadi tsunami. Kepulauan BNPB, Legen TNI Suharyanto, menyatakan isu megatrust tidak perlu terlalu ditakuti, namun harus tetap jelas padanya. Yang harus dipusatkan di Kepulauan Mentawai, di sini, kemudian ada di Pangandaran, ada di Cilacap dan di Padengla, tempat-tempat itu yang diprediksi oleh para ilmuwan, oleh BMKG, akan terjadi potensi gempa bumi dan tsunami. Kita punya program tahunan. Untuk dalam negeri, kita punya program di daerah-daerah yang rawan gempa bumi tsunami, kami ini memasang peringatan dini secara modern, kemudian juga menyiapkan masyarakatnya. Kita punya desa tangguh bencana, jadi ada 3 ribuan desa di sepanjang pesisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.